Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Steel 2016 Ini adalah film singkat dan baru pertama kali gue akan membuat alur cerita dari film singkat Oke, saat film dimulai, kita diperlihatkan kepada seorang pria yang sudah melumuri dirinya dengan cat berwarna emas Di sekelilingnya, tampak orang-orang pada berlari ketakutan akibat wabah zombie yang sudah meradang Sedangkan pria ini sendiri hanya bisa terdiam serta membeku selayaknya patung yang tidak bernyawa Ya, cara itu sengaja ia lakukan demi bisa terus bertahan hidup dari serangan masal para zombie Hebatnya, ia tak berkutik sama sekali selama 18 jam walaupun salah satu zombie terus-terusan menatapinya Tangan bergetar hebat, bibirnya mulai gugup dan juga kaki yang mulai lemas Membuat ia khawatir sendiri seberapa lama ia akan bertahan Terlebih, di sekelilingnya, semua orang tidak lagi mempunyai harapan hidup serta harus digigiti satu per satu Selama fase inilah, pria tersebut memanfaatkan celah untuk bernafas dengan lega Namun tetap saja, ia tidak bisa kemana-mana dan bahkan untuk kencing pun ia sengaja membiarkan air-air itu mengucur secara alami Ya, bayangkan saja bagaimana rasanya berada di posisi pria ini Jeruan yang terburai kemana-mana juga harus terlempar ke arahnya Yang tentu saja, bau jeruan itu sangat-sangat menyengat bercampur amis darah Sesekali, ia juga memanfaatkan momen untuk melihat ke arah kiri maupun kanan Sambil terus mengingat tragedi apa saja yang sudah ia saksikan selama berdiri di tempat ini Gak heran, teknik ini juga diikuti oleh beberapa orang yang terlihat menggunakan cet berwarna hitam Alhasil, si pria berwarna emas sedikit tergelitik dan ia terus memperhatikan pria tersebut yang terus-terusan membawa sebuah gerobak Di sisi lain, para zombie terlihat berbut makanan yang masih sangat segar Dan dari sinilah, si pria bercat hitam tak mampu lagi menahan dirinya serta harus berujung disadari oleh para zombie Terbayangkan bagaimana sulitnya untuk mematung seperti itu Yang sejujurnya, si pria emas juga tidak tahu ia harus berdiri sampai kapan Dan atas alasan tersebut, ia memutuskan untuk pergi secepat mungkin selagi para zombie sedang menyantap si pria hitam Berjalan dengan kaki yang sudah cedera, ia terus memaksakan diri untuk bertahan lebih lama lagi Dimana para zombie itu tidak bosan-bosan untuk terus mengikutinya tanpa henti Beruntung, ia berhasil memanfaatkan momentum dengan baik dan para zombie itu tidak bisa lagi mengikutinya Ya, namun siapa sangka saat berbalik badan kenyataannya tidaklah seindah itu Yang sudah jelas dengan fakta ini, si pria emas tidak akan bisa bertahan lama Oke, kita lanjut ya guys Video ini masih belum selesai dan sebagai bonus, gue akan menjabarkan lagi alur cerita dari film singkat yang berjudul The Heart Film berlatar di sebuah fasilitas tahanan wanita Di sini juga dipeliatkan seorang perawat spesialis yang bernama May Pada saat itu, May sedang merawat salah satu tahanan wanita yang bernama Paula Yang ternyata cairan ini merupakan sperma dan telah diambil dari sperma para petugas pria Paula diperlakukan dengan sangat kasar selayaknya hewan Dan selama fase itu, Paula juga menyaksikan tahanan lainnya yang telah dipasangkan dengan selang untuk diambil susunya Ya, prosedur itu sendiri sudah menjadi kebiasaan di tempat ini Yang dimana Paula langsung dipaksa untuk masuk ke dalam kandang Tak cukup dengan itu, tangannya Paula juga sengaja diborgol Setelahnya, para penjaga lain juga membawa seorang tahanan yang belum juga hamil sampai detik ini Dan ternyata wanita itu sengaja mengugurkan kandungannya agar si calon bayi tidak menjadi korban berikutnya Ketika malam tiba, Paula terbangun karena mendengar temannya yang berteriak kesakitan Dan ternyata temannya itu mau melahirkan seorang anak pada saat itu juga Lantas, seriakannya tersebut turut membuat May beserta para penjaga yang lain langsung segera tiba Mereka mulai membantu persalinan dengan seksama Dan setelah beberapa saat, sang bayi pun berhasil dikeluarkan dengan selamat Tapi bukannya dijaga dengan baik Bayi tersebut malah membuat para penjaga merasa geram Dikarenakan sang bayi berjenis laki-laki Sedangkan target mereka adalah bayi perempuan yang tentu saja demi proses perkembang biakan di masa depan Alhasil, sang ibu pun langsung kecewa berat karena sudah tiga kali ia melahirkan Ketiga bayi laki-lakinya selalu dibuang begitu saja Di sisi lain, May bersama seorang penjaga sedang mengontrol ruangan lain Terlihat jelas, terdapat tahanan baru yang meminta untuk segera dihabisi saat itu juga Karena tak sanggup untuk dipelakukan seperti hewan Akan tetapi, permintaan itu tidaklah dituruti karena tahanan tersebut memiliki paras yang tergolong cantik Jadinya, ia hanya diancam akan disetrum seperti tahanan lain apabila terus-terusan melawan tanpa henti Selanjutnya, si penjaga bejat ini sengaja membawa tahanan yang sempat ia setrum ke ruang eksekusi Dengan alasan wanita itu tak lagi produktif untuk mengandung seorang anak Di saat yang bersamaan, Paula mengetahui bahwa dirinya baru saja mengalami datang bulan Hal tersebut membuat seorang petugas mengira kalau Paula berhasil hamil Dari situlah, penjaga itu pun langsung masuk dan kesempatan tersebut sengaja digunakan Paula untuk memberi perlawanan Dengan cepat, Paula langsung mengambil sebuah pisau serta berniat untuk menghabisi penjaga itu atas segala kebijatan mereka Gara-garanya juga, semua tahanan langsung bersorak gembira Dimana Paula segera mengambil kunci dari penjaga tersebut Sudah kepalang tanggung, penjaga-penjaga yang datang pun turut dilumpuhkan oleh Paula seorang diri Setelahnya, Paula sengaja melempar kunci tersebut kepada para tahanan agar mereka bisa segera melepaskan diri Ia pun melihat temannya yang dihabisi dengan alat penembak paku Di dalam ruangan tersebut, Paula melihat banyak ruangan yang ditutupi dengan bilik Yang bikin kaget, di dalam bilik tersebut terdapat banyak sekali wanita yang sedang dipanen asinya Namun, seorang penjaga malah menyadari hal tersebut dan dengan cepat menangkap Paula Ketika ia terbangun, ia dikejutkan dengan para penjaga yang telah tewas cukup parah Ternyata, hal ini merupakan perbuatan salah satu tahanan bernama Sarah yang berhasil melumpuhkan semua penjaga Ya, dari sinilah, Paula bersama Sarah langsung menyerang May dengan cepat Di sisi lain, terlihat seorang bos besar sedang memeriksa situasi di pabriknya Mencengangkannya, bisnis ini sendiri bisa berjalan secara ilegal tanpa diketahui oleh pihak pemerintah Bertepatan dengan itu, Paula dan Sarah diam-diam bersembunyi serta mendengar semua perbincangan antara bos besar dengan mandornya Beruntung, seusai mendapatkan informasi dengan jelas, Sarah bersama Paula berhasil kabur dari tempat itu Untuk segera melapor kepada pihak berwajib Di akhir film, kita diperlihatkan kepada sebuah iklan dari krim anti penuaan yang sangat terkenal Komposisinya sendiri terdiri dari bahan-bahan alami yang mengandung protein sangat tinggi Namun tanpa ada yang menyadari, proses dibalik pembuatan krim ini tidaklah secantik serta seindah iklannya Dikarenakan bahan baku dari produk tersebut benar-benar berasal dari susu manusia yang sudah diternak selayaknya sapi perah Ya, sebenarnya sih, film ini sendiri sengaja menyindir pabrik-pabrik tertentu yang mengandalkan susu sapi sebagai bahan dasar Dimana dalam beberapa kasus, mereka tidak memperlakukan sapi-sapi itu secara pantas Dan di film inilah, kondisi tersebut sengaja dibalikan agar para manusia bisa menjauhi tindakan kekerasan Oke deh guys, mungkin segi aja pembahasannya Jika ada pendapat dari kedua film tersebut, silahkan kalian komen ya Ya sudah, gue nanti cabut dulu Dadah